Wirsa peringatan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-488 berlangsung di Balai Kota Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Andrianto. Erik, seperti apa malam resepsi hari ulang tahun ke-488 DKI Jakarta? Ya, Dora, acara puncak dari hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-488 berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga DKI Jakarta yang tengah merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-488. Dan acara puncak dari perayaan ulang tahun DKI Jakarta sendiri diadakan di Balai Kota DKI Jakarta dengan bertajuk malam resepsi. Di mana acara malam resepsi ini dihadiri oleh sekitar 500 undangan yang terdiri dari para Duta Besar Negara Sahabat, anggota DPRD DKI Jakarta dan juga jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Dan para Duta Besar yang hadir diantaranya Duta Besar dari Singapura, Amerika Serikat, Finlandia, Bangladesh, dan masih banyak Duta Besar Negara Sahabat lainnya. Dan acara malam resepsi sendiri tadi dimulai pada sore hari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan para tamu undangan tadi langsung disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK di pintu masuk Balai Kota DKI Jakarta. Dan acara malam resepsi ini bertema Jakarta modern, kreatif, dan berbudaya. Di mana diharapkan dapat meningkatkan tekad serta semangat warga Jakarta untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang. Dora. Erik, dalam perayaan HUD DKI ini apakah ada kegiatan lain selain malam resepsi? Ya Dora, sedikit informasi. Acara malam resepsi sendiri tadi sudah usai pada sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Di mana tadi acara resepsi diawali dengan acara buka puasa bersama dan dilanjutkan makan malam bersama lalu foto bersama. Dan selain acara malam resepsi sendiri sebelumnya diadakan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta. Di mana rapat paripurna istimewa ini berlangsung pada sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Dan tadi dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di dalam rapat paripurna istimewa mengatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta ini masih banyak. Dan Pemprov DKI Jakarta masih terus membenahi segala permasalahan yang berada di Jakarta. Seperti diantaranya kemacetan lalu lintas, banjir, rusunawa, penghijauan, serta transportasi publik. Dan tadi juga Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo dalam sambutan di rapat paripurna sempat menyampaikan bahwa agar di dalam ulang tahun DKI Jakarta ini agar Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta agar terus mengintensifkan komunikasi agar membangun Jakarta ke depannya lebih baik. Dora. Iya, Eric. Kita harapkan tentu hut DKI ini tidak hanya sekedar seremoni saja, tetapi memang banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI. Terima kasih, Eric Gumriyadi. Atas laporan Anda, pemirsa Eric Gumriyadi dan juru kamera Andrianto melaporkan dari Balai Kota Jakarta.